Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai kelulusan P3K 2023 Berdasarkan ranking 80% jatah buat honorir Sumber berita atau informasi yang kami kutip Dari httpsm.gpnn.com Inilah beritanya dengan judul Kelulusan P3K 2023 Berdasarkan ranking 80% jatah honorir Semoga seluruhnya lolos Sabtu 11 November 2023 Jam 12.20 Waktu Indonesia Barat Berita dibuat atau dipublikasikan Oleh gpnn.com Menizin kami bacakan beritanya secara lengkap dan utuh Dan mohon maaf jika suara kami seadanya Gpnn.com Jakarta Kelulusan seleksi P3K 2023 Untuk honorir tidak ditentukan oleh pasing gengit Tau pigi Pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem Pengangkingan untuk honorir Jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi Dengan honorir misalnya 80% Maka itulah patokan Diputi bidang sistem informasi Kepegawaian SINKA BKN Suhan Min mengungkapkan Untuk seleksi P3K 2023 Pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorir Itu sebabnya Berbagai afirmasi Dibengkan kepada honorir Agar kota tersebut Bisa terpenuhi Dewan Pembina Forum Honorir K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nordbaiti Pun menyebut keputusan Kebijakan tersebut Dia mengimbau Agar seluruh honorir Bisa menggunakan Memintung tersebut Dengan sebaik-baiknya Selamat buat teman-teman Yang sudah mulai Dan sementara Mengikuti TIS P3K 2023 Semoga proses ujiannya Berjalan lancar Kata Bunda Nur Sapa anak-anaknya Kepada GPNN.com Sabtu 11 November 2023 Dia berpesan Agar honorir Tetap tenang Dalam menjawab Semua soal Di komputer Kuncinya Ialah tenang Dan tidak Dungugi Agar hasilnya Juga bagus Selain itu Persiapkan Semua keperluan ujian Baik dengan Kartu TIS Sengagam Dan lain-lain Paling penting Adalah menjaga Kesehatan Sehingga Saat ujian nanti Bisa hadir Dan menjawab soal Dengan baik Ucapnya Bunda Nur Berharap Semoga tahun ini Banyak afirmasi Diberingkan pemerintah Buat honorir K2 Yang sedang Berkompetensi Menguti TIS CAT P3K Saat ini Semua honorir K2 Sangat berharap Yang ikuti TIS bisa lolos Semua Agar bisa Merasakan Hak-hak HSN P3K Mudah-mudahan Semuanya Lulus Ya Agar bisa Mengurangi Jumlah 2,3 juta Honorir Yang harus Disesaikan Pemerintah Hingga 31 Desember 2024 Ucapnya Bunda Nur Kembali Mengimbau Agar Honorir K2 Bersemangat Agar Hasil Ujiannya Bisa Maksimal Deputi Soharman Mengungkapkan Animo Masyarakat Yang mengikuti Seleksi CSN Tahun ini Terbilang Tinggi Hal itu Ditunjukkan Dengan jumlah Pelamar Yang membuat Akun Pendaptaran Di portal SSCISN BKN Mencapai 2.944.856 Dari angka tersebut Pelamar Yang menyesuaikan Pendaptaran Atau Submit Sebanyak 2.411.520 Angka itu Kemudian Menyesuaikan 1.853.617 Pelamar Yang dinyatakan Nomor Nusarat Atau MS Pada tahapan Seleksi Administrasi Adapun 1.853.617 Pelamar MS tersebut Berhak Melaju Ketahapan SKD Dan Seleksi Kompetensi Yakni Meliputi 725.589 Pelamar CPNS 426.776 Pelamar PTK Guru 328.219 Pelamar PTK Tenaga Kesehatan Dan 373.333 Pelamar PTK Tenaga Teknis Pelamar yang lanjut Ke tahap selanjutnya Akan kembali Diuji Lewat Ujian Bank Basis Konverter Assistive TIS Atau CAT Inilah yang bisa kami sampaikan Teman-teman Beritanya Mohon maaf Jika dalam membaca kami Suaranya Seadanya Kurang begitu jelas Artipulasinya Kurang baik Akhirnya Kami sudahi Dengan Nobilia Taufik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.